yaitu yang setahu saya seperti itu untuk bahan makanan bukan rekayasa bisnis oke informasi ini semoga bermanfaat halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sejahtera untuk kita semua berjumpa lagi dengan channel porang Indonesia oke saat ini kita masih di lokasi lahan porang ya kita akan menjelaskan bahwa porang itu bukan janda bolong ataupun gelombang cinta ataupun jemani ya kan bisnis porang kita simak seperti ini liputannya sebelumnya yang belum subscribe ya itu ya di hitamkan dulu tulisan subscribe yang merah itu sama jempol yang di kiri atas itu dipencet dulu oke terima kasih sebelumnya oke kita simak liputannya seperti ini sampai selesai biar kita paham ya kita paham informasi ini apa itu porang sebenarnya bisnis bagaimana karena yang belum memahami banyak yang ragu ataupun kontroversi gitu kita simak liputannya seperti ini semoga bermanfaat untuk kita semua monggo kita simak liputannya kawanku sedulurku petani porang seluruh Indonesia ini seperti ini monggo monggo oke kawanku sedulurku petani porang seluruh Indonesia bagi yang baru gabung silakan disimak seperti ini ini adalah tanaman porang tanaman porang itu jenis umbi-umbian sudah saya jelaskan berkali-kali bahwa umbi-umbian yang sebangsa dengan porang itu ada walur suwek il siles dan porang hanya porang yang mengeluarkan kata seperti ini kawan nah ini seperti ini katanya nah ini seperti ini katanya ini untuk bibit musim yang akan datang selain porang dia tidak akan mengeluarkan kata seperti ini ini jenis umbi-umbian yang mengeluarkan kata yang sebangsa dengan walur suwek iles-iles hanya porang yang mengeluarkan kata untuk bibit musim yang akan datang Jadi porang ini kita tanam di mana tempat itu bisa Apalagi saat ini harganya lagi booming Ataupun lagi melejit Karena banyak peminatnya untuk budidaya porang Saya jelaskan juga bahwa porang itu sejenis umbi-umbian Yang kita budidaya itu kita manfaatkan itu umbinya Jadi umbi yang di bawah Ini tanaman porang Ini tanaman porang Nanti kita panen itu umbi yang di bawah sini Yang di bawah sini kita panen itu Nanti bulan 6, bulan 7 Itu kita panen, kita ambil umbinya Jadi kita menunggu ripah dulu Ripah dulu itu artinya pohon yang di atas ini Pohon ini sudah menguning Dia akan roboh Terus pohon ini akan terlepas sendiri dari Umbi Nah itu sudah tua, sudah masa dorman Ini saya tanam bulan 11 tahun 2020 Nanti kita panen itu bulan 6, 7 Bulan Juni, Juli kita panen tahun 2021 ini Jadi yang kita manfaatkan adalah umbinya Bahwa umbi porang itu untuk bahan makanan Kita kirim ke pabrik Kita buat bahan makanan Yaitu prosesnya Kita kirim ke pabrik Dijadikan chip kering Seperti kripik itu Seperti kripik itu Setelah itu diproses lagi menjadi tepung Tepung chip kering Tepung konjek namanya Tepung konjek itulah yang akan kita ekspor Ke luar negeri Untuk dijadikan bahan makanan Seperti beras Mee sirataki Jelly kosmetik Lem juga dari bahan bakunya Dari tepung porang Begitu kawanku Jadi yang kita ekspor itu Bukan kataknya Ataupun bibitnya Sekali lagi Yang kita ekspor itu Bukan bibitnya Ataupun bukan kataknya Kalau kita ekspor kataknya Sama dengan Mematikan Kita-kita orang petani Begitu toh Jadi yang kita ekspor itu Cukup Chip kering Ataupun Tepung Ataupun tepung konjeknya Yang kita ekspor Begitu Seperti ini juga Jenis umbi-umbian Kawanku Ini jenis umbi-umbian Ataupun jenis polo pendem juga Ini namanya Mbili Ya kan Kalau orang kita jauh bilang Namanya Mbili Mbili ini mengeluarkan katak Nanti setelah bulan 6 Bulan 7 Laitu Akan tua kataknya Dia akan Gantung ya Di sini Di Apa Di bat Apa ini Di pohon ini Pohon Dia akan merambat Merambat ke atas Ini juga mengeluarkan Mengeluarkan katak Cuman kataknya Bulat-bulat Beda Seperti porang Kalau porang Dia kataknya di atas Begitu kawanku ya Ini juga Sejenis umbi-umbian Kawanku Ini campur Jadi yang merambat ke pohon Ini jenis umbi-umbian juga Ini jenis polo pendem ya Ini ada uwi Ada mbili Dia merambat ke atas Nah seperti ini Dia merambat Di atas pohon Ini jenis umbi-umbian juga Ini kalau kita masak langsung Aman Maksudnya kita pas dulu Kalau sudah dorman ya Kalau sudah Bulan 6, 7, 8 Itu sudah dorman Kita masak itu Juga gurih Pulen Kalau orang kita Jawa bilang ya Ini juga tumbuh Liar Di kebun Nah ini Seperti ini Nah ini Ini kita masak nanti Menunggu dorman Juga enak Gitu ya Ini jenis umbi-umbian semua Yang tumbuh Di kebun ini Dia merambat ke atas Ini Sejenis umbi-umbian juga Namanya ada Ada wii Ada mbili Ada mbulu Seperti itu Kawanku tani Semua Kawanku sedulurku Petani porang seluruh Indonesia Yang baru bergabung Kita harus memahami Apa itu Tanaman porang Jadi tanaman porang ini Yang kita ambil umbinya Kita jadikan Chip kering Ataupun Tepung konjek Itulah yang akan kita ekspor Jadi jangan Katanya yang diekspor ya Kata itu biarkan hidup Di negeri kita tercinta Biarkan beranak-penak Di negeri kita tercinta Indonesia ini Untuk kelangsungan hidup orang Gak usah diekspor Yang diekspor itu cukup Chip kering Ataupun Tepung konjeknya ya Yang kita ekspor Cukup itu saja Gak usah Gak usah bibitnya Yang kita ekspor Karena nanti Kalau kita ada Ada yang ekspor Bibit Ataupun katanya Itu sama dengan Membunuh Ataupun Menghambat Petani porang Di negeri kita Otomatis harganya pun Akan turun Nah ini Akan kita jelaskan ya Bahwa Porang itu Yang kita manfaatkan Umbinya Jadi ini Ada yang bilang Ada yang kontroversi ya Katanya rekayasa bisnis ya Monggo Kalau memang ragu-ragu Ya tidak usah tanam Gitu ya Tidak usah tanam porang Kalau memang ragu Oke Untuk porang ya Untuk porang ini Kita masak langsung Itu Bisa tapi harus Mengetahui prosesnya Artinya Cara Pengolahan Ataupun proses Pengeringan Proses perajangan Itu seperti gadung ya Seperti gadung itu Kita Kita Kupas Kita kupas Kita rendam Beberapa hari Di hari yang mengalir Kalau nenek-nenek kita Orang tua kita dulu Seperti itu Jadi kalau Mau masak Porang itu Harus hati-hati Harus mengetahui Prosesnya Saya Ralat Untuk video saya kemarin Tidak semuanya Harus proses pabrik Itu ya Saya ralat Untuk video saya kemarin Yang Berjudul Porang itu gatel Ya betul Porang itu gatel Tapi harus tahu Prosesnya Tidak semuanya Olah pabrik Kalau kita masaknya sendiri Prosesnya sendiri Tahu ya bisa Monggo saja Begitu Kalau suwek Beda kalau suwek-suwek itu Kita kupas Kita kukus Aman Kalau porang Hati-hati Itu gatel sekali Oke ya Kawanku Sedulurku Petani porang seluruh Indonesia Jadi Porang itu Bukan seperti Janda bolong Ataupun Jemani Ataupun Gelombang cinta Kalau jenis bunga-bunga itu Kan untuk hobi Untuk kesenangan Ya kan Untuk hobi Untuk kesenangan Kalau porang ini Untuk bahan makanan Begitu Seperti saya jelaskan tadi Untuk bahan makanan Umbinya kita Kita olah Kita olah Kita jadikan chip kering Terus jadi tepung konjek Terus kita ekspor Keluar negeri Yaitu tepungnya itu Kita ekspor Untuk dijadikan Bahan baku makanan Seperti Mishirataki Beras Jelly Kosmetik Lem Dan lain-lain Sebagainya Seperti itu tadi Manfaat Umbi porang Oke ya Seperti itu tadi Penjelasan saya Semoga bermanfaat Untuk kita semua Yang belum mengetahui Tentang porang Ya seperti itu Bahwa porang itu Bukan gelombang cinta Bukan jemani Bukan bisnis rang-rang Angkrang Ataupun bisnis cacing Yang hanya Katanya ada yang bilang Akal-akalan ya Kalau porang Kita harus yakin Pabriknya sudah ada Pengolahannya sudah ada Di beberapa tempat Di Pulau Jawa Pabrik sudah berdiri Begitu Porang adalah Porang adalah Untuk bahan baku Makanan Jadi Porang itu Bukan seperti Gelombang cinta Jemani Bisnis apa Rondo bolong Ataupun janda bolong Bunga apa Bunga janda bolong Daun janda bolong Yang tengahnya Lubang-lubang itu Bukan Jadi porang itu Untuk bahan makanan Begitu Kita harus memahami Betul Karena Saya posting Di grup Porang Indonesia Itu ada yang bilang Seperti Rekayasa Bisnis Kalau Sampai bilang Rekayasa Bisnis Kalau ragu-ragu Enggak usah Tanam Gitu aja Kalau yang Meyakini Bahwa porang itu Untuk bahan makanan Itu yang Setahu saya Seperti itu Untuk bahan makanan Bukan rekayasa Bisnis Begitu Oke Informasi ini Semoga bermanfaat Untuk kita semua Apalagi Untuk tahun 2020 2021 ini Yang peminat Ataupun Pemula Budi daya porang Itu sangat Banyak sekali Karena sudah yakin Bahwa porang itu Untuk bahan makanan Begitu Bukan hanya Rekayasa bisnis Oke Informasi ini Semoga bermanfaat Untuk kita semua Yang bagi Para pemula Untuk tanam Itu nanti Kita agendakan Persiapan bibit Bulan 7 8 9 10 Jadi tanamnya Bulan 10 11 12 Itu musim Yang tepat Untuk tanam porang Di pulau Jawa Begitu ya Oke Untuk sementara Laporan Dari porang Indonesia Saya ucapkan Terima kasih Atas perhatiannya Semoga bermanfaat Untuk kita semua Terima kasih Matur Suwun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Matur Suwun Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih